Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel gue XM Tech Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Oke kali ini kita bahas Dream Pass Prediction ya Prediksi Dream Pass untuk bulan ini teman-teman Ya seperti yang kemarin gue bilang Jadi kita bahas kali ini prediksi Dream Pass Kali ini prediksi gue nomor satu itu Muller ya Muller tetap sampai kalau Mullernya belum keluar Dream Pass Kalau Muller belum punya Dream Pass selalu gue prediksi Muller Ya kenapa ya, gak tau gue memang gue demen ya sama Jerman ya teman-teman Seperti gue suka banget Muller sih Cuman gue lebih suka Schneider daripada Muller Cuman gue pengen Muller teman-teman sebenarnya Cuman gue gak dapet ya dari 3 kali kesempatan ya Muller ini nongol ya Cuman gue berharap kali ini Dream Pass nya itu Muller ya Mungkin kalau teman-teman lihat ini ada Windmill Cat sama Double Hand Cat ya Ya mungkin ini Double Hand Cat ini mungkin bisa jadi Ya itu skill dari pemain NPC ya Dari Story mungkin atau Emang nanti dipersiapkan untuk skillnya Muller yang baru Gue juga gak tau teman-teman Yang jelas bisa jadi ini skill Double Hand Cat ini Salah satu skill Muller yang baru Ya moga-moga teman-teman Ya jadi prediksi gue nomor satu itu Muller ya Kenapa gue bilang Muller ya Selain faktor D-shop Banyak pemain Jerman Ya kalau kita perhatiin itu Apa namanya Top tier goalkeeper itu ya Sisa Muller yang belum keluar Ya Zino sudah keluar ya kan Pertama itu Wakabayashi ya Genzo ya Nomor 2 terus Ken Wakashimatsu Udah gitu istirahat sebentar Gak lama keluar Es Padas ya Es Padas terus si siapa tuh Habis itu isirahat lagi Baru masuk Zino kemarin Ya kalau kita lihat polanya Kalau kita lihat polanya ya Wakabayashi terus bulan depannya Wakashimatsu Habis itu isirahat Pasuk si siapa namanya si Es Padas ya Es Padas terus si isirahat terus ganti Zino Nah bisa jadi ini polanya seperti sama Seperti Genzo Habis Genzo terus Wakabayashi Matsu ya Jadi bisa jadi Muller Karena Gimana ya Balance Balance game ini Agak Rantakan ya teman-teman ya Gak imbang ya Memain Jepang itu terlalu Tim Jepang itu terlalu mendominasi ya Memang sih gamenya Kapten Tsubasa ya Tapi kalau buat main seperti ini ya Buat pemain yang gak punya Yang gak punya tim Jepang yang bagus ya Pasti lama-lama juga bosen Kayaknya lama-lama juga Ah ini game gak Gak jelas ya kan Gak fun lah Gak asik gitu ya Buat dimainin Jadi Menurut gua Klub bakal ngejawab kali ini Bakal dikeluarin Muller ya Mungkin pasifnya itu Mirip ya Kayak Kayak Zino mungkin ya Atau gak mungkin ada pasif baru Yang jelas Pasti Muller ini Lebih kuat Daripada Zino ya Karena kalau menurut cerita Ya cerita aslinya Memang Yang bisa saingin Genzo itu Cuman Muller ya Yang bisa saingin Genzo itu Cuman Muller Ya sedangkan Zino itu Belum bisa Saingin Saingin Siapa si Genzo ya Mungkin dia Zino itu mungkin Ngelewatin Ken ya Mungkin ngelewatin Ken Tapi Zino belum bisa Lewatin Muller ya Untuk keeper nomor 1 Di Eropa Oke Terus Apa ya Oke jadi Kalau Misalkan Muller Nggak keluar Wah bukan Muller Nih Df Bukan Muller Df Mungkin bisa jadi Teman-teman Yang toko sentral Jerman Karena ini gue prediksi Pokoknya Df Jerman Mungkin Second prediction Predisi kedua Itu mungkin Margus Mungkin Margus Karena Margus ini Belum ada yang strong Belum ada yang strong Banget ya Emang dia jago Di bola udara ya Tapi Kalau kita lihat Margus ini Standar ya Teman-teman Standar Ya karena Margus juga Belum punya Skill Shoot yang Momentumnya tinggi Ya kan Terus Headernya juga Standar ya Ya Handernya 455 Yang Low flyingnya Ada nggak ya Bentar ya No flying Nah ini 440 ya Belum ada yang Yang tinggi banget ya Momentumnya Jadi bisa jadi Ya Margus bisa jadi Second prediction Untuk Df kali ini Ya coba Kita lihat dulu Shopnya nih teman-teman Ya Kalau kita lihat Ada yang Ada polanya sedikit Ada yang membedakan Teman-teman ya Jadi kalau kita perhatiin ya Yang Jepang ini Stoknya 3 semua ya Nah ini kalau kita lihat Nah ini kalau kita lihat Ini pemain baru semua Subasa ada yang baru kan Kemarin Sekarang ini yang 20 million kan Subasa Genzo Terus siapa lagi Si Xiao ya Nah stoknya 3 Nah ini yang baru kan Yang Samurai Sisa Masao Masao, Kasuo, Tajibana Stoknya 3 juga Natu Reza juga Baru dapet DC Ya kan Stoknya 3 juga Leo juga Baru dapet Leo juga baru dapet Di HA ya Stoknya 5 Terus Snyder Snyder itu 3 Muller 3 Snyder 3 Muller 3 K3 Nah yang 5 ini Margus sama Sester Ya kalau bukan Kuler Ya mungkin menurut gua Margus Karena kalau Sester Ya mungkin udah banyak Sester ya Dan Sester itu Sebenernya cuman Support ya Cuman Passer lah ya Jadi gak terlalu Gak terlalu Penting Untuk Untuk Kapan apanya Untuk nyetak gol ya Temen-temen ya Yang penting itu Margus Ya mungkin Kalau kita main Full Jerman Mungkin Belum bisa ya Tapi tandemnya Snyder itu Di Di game itu ya Memang di Jerman itu Memang Margus ya Untuk urusan Bola-bola udara Karena kalau kita lihat Ya Top tier Jerman itu Cuman 3 Ya Cuman 3 pemain Untuk saat ini ya Snyder Muller Sama Kaltz ya Dua ini Memang dia Second Second tier lah Ya Second tier Bukan top tier Jadi Mungkin Masih lama Nunggu untuk Dia dapet DF ya Kalau DC Dia udah keluar ya Berdua Dan DC nya juga Mengecewakan Sebenernya temen-temen Untuk 2 pemain itu Ya Sebelum kita Daily Gacha Gue lupa Satu lagi temen-temen Biasanya Dreamfest kemarin ya Kan si Natureza ya Dapet HA ya Nah kalau kita Lihat Dan gue yakin Semua Kalau main Kapten Tsubasa ini Yang main game ini Pasti setuju Yang namanya Si 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 ini nih Hikaru Matsuyama Temen-temen Hikaru Matsuyama Biar dapet HA Ya Yang Dreamfest Ya karena Matsuyama ini Dreamfest Pertama apa ya Kedua ya Gue lupa ya Temen-temen Ya Karena gak banget ya Statusnya temen-temen Ini Untuk ukuran Dreamfest Ya Untuk ukuran Dreamfest Dengan status Seperti ini Plus Setelah ada Mode pasif Waktu itu Baru dongol ya Dan dia dapet pasif Kombination Sama Mitsugi Kombinationnya Cuma 10% Kecil banget ya Temen-temen Jadi gak Gak ada Ganas-ganasnya Jauh banget Dibandingin sama Matsuyama yang Yang DC ya Jauh banget Yang warna merah Karena itu satu-satunya Matsuyama yang Gila banget ya Yang gila banget Shoot aja Bisa dilawan Pake tackle Ya Yang Matsuyama paling bagus Kedua Itu yang warna Biru Super sub Itu pun Cuma bisa jadi Super sub Karena kalau gak Super sub Dia Standar ya Temen-temen Kalau menurut gue Kalau dia masuk Super sub Baru dewa banget Temen-temen Ya Bisa nyaingin yang Merah Gitu Jadi predisi gue Untuk Second Dreamfest Hidden ability Evolution Itu Hikaru Matsuyama Dreamfest Ya Ada dua juga Second Second choice-nya ya Pilihan kedua Itu ya Predisi keduanya Ini temen-temen Yang butuh Di HA Dreamfest Generasi Awal-awal lah ya Mana sih itu Orangnya ini Bentar ya Ini dia Eh Salah Nih ya Stefan Levin Dreamfest Stefan Levin Dreamfest Ya Ya memang Kalau kita lihat Dia ini Balance banget ya Attack bisa Defense bisa Physical juga Oke Ya kan Tandar ya Cuman Shootnya ya Temen-temen Kurang greget Meskipun dia Memang Bukan Buat Cetak Dia buat Spammer Spammer Shooter Tapi Menurut gue Dia butuh HA Temen-temen Mungkin untuk Eropa Ke boost Eropa lagi Biar Eropa Makin kuat Ya Mungkin Team skillnya Bisa berubah Ya Toughness European Red Ya kan Plus Jadi 15 Bisa jadi Ya kan Sudah gitu Apa namanya Mungkin juga Butuh force momentum Biar makin gede Ya Seperti itu Temen-temen Prediksi gue Untuk Apa namanya Dreamfest Yang mungkin Itu hari Kamis ya Kalau gak Kamis hari Jumat ya Ya Berdasarkan Selesainya Event ya Temen-temen ya Selesainya Event Apa ya Yang mana ya Gue lupa ya Yang ini Ini selesai Mungkin baru Masuk ya Temen-temen ya Berarti Empat hari lagi Dari sekarang Itu Hari apa tuh Iya bener ya Kalau gak Kamis Jumat lah ya Paling telat Jumat Bisa Udah nongol ya Dreamfestnya siapa Mungkin Dreamfestnya Mungkin hari Rabu ya Jumat baru keluar Oke Kita Dilih gacha Temen-temen Kita dilih gacha Oh iya Ini ngomong-ngomong Asian pick up transfernya Si Sapon 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 Sawatnya Gak ada ya Sumen ya Biasanya Sapon Ini malah Sapon Yang gak ada Karena Sapon Itu Ya Memang Gak ada Di Tiket Kalau gak Sala Kalau gak ada Di tiket SSR Mungkin Dia Untuk Di Bender Bender Tentu Sapon Itu Baru Nongol Ada List Ya Gue Lupa Di Grup Kapten Suasa Indonesia Itu Ada Yang Buat Ya Yang Kasih Lihat Tentu Hai keseh Tso Wih Wih kenapa nih nah ya Halo Roberto Hai Hai ini 20 million eh dong kasih gua satu dong Kenzo gitu ya genzo dong kebun-bunnya nih jangan dikasih jauh dulu oke suram nyeteng-nyetengnya kali ini suram-suram buane eh dong gua butuh pembaraan yang sebenarnya sih nah kan Aduh 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 bahasanya nggak ngomong kata kuncian ya kek masalah berpulgi ngomong ah iyal kasih kopeti lagi oke kita buka ini dulu tiket habis itu kita buka SSR tiket ya yang terakhir ya 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 Roberto jangan kasih dupe Roberto nah gue udah punya tapi yang gue punya gambarnya ada Valentin deh, ini kan Jawa Valentin deh soalnya ya oke, segini aja teman-teman videonya kali ini prediksi DF ya, yang udah deket beberapa hari lagi ke depan teman-teman kira-kira teman-teman itu prediksi DFnya siapa? atau teman-teman mungkin setuju sama yang apa, namanya yang prediksi gue teman-teman pertama Muller DF ya Muller DF, Mullernya menurut gue warna merah ya teman-teman ya, karena gak mungkin Muller warna biru lagi ya, Mullernya merah terus apa namanya nomor 2 itu Margus mungkin ya itu ya buat pilihan aja teman-teman tetap top nomor 1 itu Muller ya, Muller DF dan plus yang dapet HA itu Matsuyama atau gak Levin ya oke teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman prediksi nya siapa ya sampai ketemu di next video niew buah 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 Terima kasih.